Intro Sisik semelit dalam bahasa lokal kami Atau mungkin ada yang menyebutnya dengan sisik selendang Atau mungkin bahkan ada yang di daerah lain menyebutnya dengan sisik ubet Sisik semelit atau sisik yang menyerupai cincin yang dimiliki oleh seekor ayam Bagi sebagian penghobi terutama penghobi yang fanatik dengan tuah ayam Dianggap sebagai sisik yang membawa keberuntungan Apalagi bila dipadupadankan dengan bloodline yang mempuni Hal ini merupakan kombinasi yang sempurna untuk mendongkrak kepercayaan diri Terlepas dari apapun hasilnya nanti Intro Mohon maaf sebelumnya apabila dalam konten kali ini Mungkin bisa saja terjadi perbedaan pendapat Ataupun perbedaan pemahaman Mengenai sisik semelit ini Terutama mengenai posisi dan warna bulu yang pas Ataupun yang cocok untuk ayam yang memiliki sisik semelit ini Jadi begini teman-teman Sepanjang sepengetahuan kami plus juga hasil sharing dengan beberapa rekan penghobi Sisik semelit yang posisinya menurut kami itu yang paling pas atau paling bagus Itu kalau dalam bahasa lokal kami itu disebutnya atau dibilangnya dengan sisik semelit senetang tanas Atau posisi tepatnya sisik semelit atau sisik cincin ini Harus sejajar lurus dengan taji atau jalur ayam Ada pun warna bulu yang pas atau yang cocok Untuk ayam dengan sisik semelit yang senetang tanas atau sejajar dengan taji ataupun jalur Itu adalah hampir semua warna Jadi mau bulu merah, bulu hijau, bulu kelabu, bulu bari dan lain sebagainya Itu hampir semuanya cocok dengan sisik semelit Dengan catatan sekali lagi posisinya sisik semelit ini adalah senetang tanas Atau sejajar lurus dengan taji ataupun jalur Nah sekarang bagaimana dengan sisik semelit yang dimiliki oleh seekor ayam Namun posisinya itu tidak senetang tanas atau sejajar dengan taji atau jalur Berdasarkan pemahaman kami Sisik semelit yang letaknya tidak senetang tanas atau sejajar lurus dengan taji atau jalur Itu tetap bagus untuk semua warna bulu ayam Hanya saja yang paling cocok menurut kami pribadi Atau yang paling pas menurut kami pribadi Adalah ayam jantan yang memiliki warna bulu putih Dan sekarang bagaimana dengan pendapat teman-teman yang lain Apakah sama ataupun berbeda dengan kami Jangan lupa tuliskan pendapat teman-teman semuanya di kolom komentar ya Nah demikianlah teman-teman sering kita di kesempatan kali ini Mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan dan kekurangan Yang mungkin saja hal ini disebabkan oleh kurangnya dan dangkalnya pengetahuan kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih